Ternate, arus mudik kini menambah lonjakan penumpang, di zona Sovifi Bastiong, dan Bastiongum, Sabtu, tanggal 30 Julan 4 Tahun 2022. Di mana salah satu penumpang merasa kecewa oleh pelayanan salah satu kapal Roro yang dimiliki PT Antosim Pelayaran, yang melayani penumpang Sovifi Bastiong. Penumpang selalu saja dibuat kerja memutar motor mereka sebelum turun untuk melewati ramdor depan karena ramdor belakangnya tidak berfungsi. Ini sangat berbahaya jika musim angin dan ombak di area dermaga, di mana kendaraannya naik disuruh antri ke belakang atau naik pakai mundur belakang. Sesuai hasil pantauan Awak Media Berita Investigasi Nasional, kondisi di saat kapal Sandar dan Pasca menurunkan penumpang dan kendaraan, semua harus putar kendaraan untuk turun. Awak Media Berita Investigasi Nasional mencoba konfirmasi ke kapten kapal. Di sana kapten menjelaskan, jika sejauh ini kapal Pasca resmi melayani penumpang tidak pakai pintu belakang dan lebih aman menggunakan pintu depan. Dirinya menyampikan jika kapal Ferindo V ini sejak berlayar di Maluku Utara kini sangat membantu masyarakat. Di tempat terpisah salah satu penumpang menyampaikan rasa tidak nyaman naik ke Ferindo 4. Dikarenakan sebelum naik kita muter kendaraan dan ferry ini sangat panas tidak ada AC. Di mana ferry yang sebelah garda maritim AC-nya jalan dan sangat sejuk. Harapan kami ke depan mohon agar diperbaiki pintunya takutnya ombak di pantai pasti sulit jika naik ke kapal karen pintu hanya satu saja. Tegasnya, lanjut untuk informasi lewat media ini, kami akan menyampaikan kepada Kementerian Perhubungan lewat Balai Pengelola Transportasi Darat, yaitu unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan melalui Direktur Jenderal Perhubungan Darat di Ternate saat ini. Agar di saat melayani arus penumpang yang melonjak di Lebaran Idul Fitri 1443 hijrah nanti, berjalan tak ada keluhan, apalagi cuaca di Maluku Utara ini kadang-kadang sering berubah. Untuk diketahui ferry dibuat di Korea dan dibeli pemilik kapal dari Korea dan dioperasikan sejak 2013 tahun lalu. Awap Media Berita Investigasi Nasional Zona Maluku Utara, melaporkan. Terima kasih telah menonton!